Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya kalian para penghobi kencupang seluruh alam semesta baik-baik saja kan hehehe lama nih saya nggak update video kali ini saya mau update lagi tentang kutir nih temen-temen tuh bisa temen-temen lihat dan ini juga wadahnya wadah keduanya mungkin nggak terlalu jelas terlihat ya temen-temen tapi kelihatan pergerakan di air tuh temen-temen dia bergerak-gerak nih sudah sebenarnya udah saya panen kemarin kalau yang atas ini masih belum nih temen-temen dia masih belum bergerak dan di video kali ini saya mau memanen bukan memanen kutirnya nih temen-temen saya mau memanen telur kutir nah itu dia caranya seperti apa Ayo kita lanjut nonton aja videonya ya temen-temen Oke pertama kita siapkan dulu wadah kutir yang akan kita panen nih temen-temen lalu seperti biasa saya menggunakan serok legend ini temen-temen dan saya lakukan di halaman depan rumah sendirian hehehe di begini aja nih caranya jadi telur kutir itu biasanya berada di dasaran temen-temen dan yang di permukaan itu adalah kutirnya jadi kita saring dulu nih kita tuang aja dulu ke sini biar indukan kutir dan anak-anaknya kutir itu pada tersaring semua tuh tuh kutir semua tuh temen-temen kita masukkan sini aja nah nanti kutirnya ini bisa kita bagi sebagian bisa untuk pakan pakan ikan cupang sebagian lagi bisa di kultur lagi atau semuanya bisa dibuat pakan dan untuk mengkulturnya lagi kita ambil di wadah sebelahnya temen-temen terserah gimana tekniknya temen-temen aja Oke saya saring dulu aja ya supaya nggak lama saya percepet aja dulu videonya ya temen-temen ya Nah ini airnya udah sedikit banget nih temen-temen kita tetap apa namanya tetap saring aja nih temen-temen dan usahakan wadahnya ini tidak terlalu banyak kena goncangan supaya telur kutirnya itu tidak terangkat ke atas biar kutir telur kutirnya itu tetap berada di bawah temen-temen jadi akan lebih mudah nanti pada saat kita memanennya kalau ada yang tanya Bang itu satu wadah itu cukup untuk berapa ekor ya Bang kalau saya sih dua lubukan temen-temen dua lubukan umur kira-kira satu bulan dan dua bulan itu masih cukup masih mau mencukupi untuk tiap hari dan kadang-kadang kalau ada satu wadah yang gagal panen biasanya saya selingin dengan pelet mem seperti itu tapi pakan utamanya tetap saya pakai kutir dan di metode seperti ini relatif aman dari jentik nyamuk karena enam hari pasti panen panennya pun total jentik nyamuk nggak sempat netes temen-temen di panennya itu sekalian sama kutirnya dan sekalian sama jentik nyamuknya nih temen-temen ini adalah telur kutir yang tersisa di dasar jadi inilah yang dijemur dikeringkan kemudian disimpan karena dia masa dormannya itu lumayan tinggi juga temen-temen masa dorman itu apa ya eh pokoknya intinya dia bisa bertahan bertahan lama gitu lah hehehe dormansi saya lupa istilah itu artinya apa ya kalau temen-temen tahu temen-temen bisa tulis di kolom komentar ya seperti ini temen-temen kok dikit banget bang ya kebetulan ini kemarin eh kutirnya udah saya panen jadi telurnya udah sedikit temen-temen tuh nah ini dia di wadah kedua lumayan banyak kan nih saya jemur dan nanti saya masukkan ke toples plastik atau botol kaca nih temen-temen oke saya pakai botol paracetamol hehehe ini ambil dari rumah sakit temen-temen nanti tulisannya saya buang aja deh jadi yang kering-kering saya masukkan situ nah ini temen-temen ini percobaan yang saya lakukan jadi telur kutir itu setelah apa namanya setelah kering saya coba masukin ke dalam air dan saya biarkan selama satu minggu dan ternyata ini menetas temen-temen kapan-kapan saya buatkan videonya deh dari hari pertama hari kedua hari ketiga sampai dia netas dan sampai dia jadi indukan gitu oke temen-temen segitu aja video kali ini ya temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax